Welcome to the Erlangga Kitchen Chanel Bisa klik CC, lalu pengaturan, kemudian pilih teks dan bahasa Nah sobat yang penasaran dengan nasi ayam hainan ala dapur Erlangga Tonton video ini sampai habis ya Langkah yang pertama, siapkan bahan untuk membuat ayam hainan Untuk bahannya, siapkan 1 ekor ayam kampung ukuran kecil Langkah berikutnya, peras 2 buah lemon atau jeruk nipis dan lumuri ayam dengan lemon Kemudian diamkan kurang lebih selama 10 menit ya sobat Lanjut untuk bumbu ayam hainan, siapkan 6 siung bawang putih, 2 ruas jahe, 1 batang serai Berikutnya bahan tersebut cukup digeprek saja ya Langkah selanjutnya, panaskan wajan, lalu masukkan 2 sendok makan margarin Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak wijen Lalu tumis bumbu tersebut di atas sapi kecil sampai berbau wangi dan matang Setelah bumbu matang, tuang 2 liter air, lalu masukkan ayam yang sudah dilumuri dengan lemon tadi Jangan lupa ayam dicuci bersih terlebih dahulu ya Lanjut tambahkan geprekan serai yang sudah disimpulkan Kemudian tambahkan 3 batang daun bawang yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian Lanjut tambahkan bumbu pelengkap lain seperti 1 sendok makan garam 1 sendok makan gula pasir 1 sendok makan kaldu bubuk Setengah sendok makan lada bubuk Lalu aduk merata dan rebus kurang lebih selama 1 jam atau hingga ayam matang ya Setelah ayam sudah matang, ditandai ayam sudah empuk, koreksi rasa terlebih dahulu Kemudian koreksi rasa setelah rasanya pas, segera angkat dan matikan kompornya Angkat ayam hainan yang sudah matang dan sisikan terlebih dahulu ya sobat Untuk membuat nasi aron ayam hainan, ambil 500 ml kaldu ayam Dan sisa kaldu ayam ini bisa disajikan bersama nasi ayam hainan Lanjut untuk bahan bumbu nasi ayam hainan Siapkan 5 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 2 ruas jahe Kemudian giling manual sampai halus ya sobat Lanjut panaskan wajan dan masukkan 2 sendok makan margarin Lalu masukkan bumbu halus tadi Kemudian tambahkan 2 lembar daun salam Lanjut tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disimpulkan Kemudian tumis di atas sapi kecil hingga berbau wangi dan matang Setelah bumbu matang, tuang 500 ml kaldu ayam tadi Lanjut tambahkan 2 sendok makan minyak wijen, 2 sendok makan kicap asin 1 sendok makan saus tiram, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya Dan aduk hingga merata ya Langkah berikutnya, masukkan 500 gram beras dan aroni beras hingga kaldu menyusut ya Setelah dirasa aron beras sudah kering, segera angkat dan matikan kompornya Langkah berikutnya, kukus beras aron di dalam gandang Kukus nasi ayam hainan ini kurang lebih 30 menit atau sampai matang dengan menggunakan api sedang Sambil menunggu nasi ayam hainan matang, siapkan bahan untuk membuat saus untuk ayam hainan Untuk bahannya, siapkan 4 siung bawang putih Lanjut tiris tipis bawang putih dan cincang sampai halus ya Untuk bahan berikutnya, siapkan 1 genggam cabai rawit Lanjut tiris bulat kecil-kecil seperti ini Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai Langkah berikutnya, tuang minyak sayur secukupnya Kemudian goreng cincangan bawang putih hingga berwarna kuning kecoklatan Untuk meracik saus ayam hainan Siapkan mangkok, lalu masukkan 3 sendok makan kecap asin Lanjut tambahkan 1 sendok makan minyak wijen Kemudian tambahkan 10 sendok makan kaldu ayam Lanjut aduk sampai merata ya sobat Langkah berikutnya, tambahkan potongan cabai rawit Lalu secubit garam Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak bawang beserta potongan bawang dan aduk merata Langkah selanjutnya, potong ayam hainan dengan pisau menjadi beberapa bagian Setelah 30 menit, nasi hainan sudah matang Segera angkat dan matikan kompornya Nasi hainan ini, takaran air dan bumbunya seimbang Jadi menghasilkan nasi yang sangat gurih ya sobat Untuk menyajikan nasi ayam hainan ini Cetak nasi dengan tin well atau mangkok ya Masukkan secukupnya nasi panas ke dalam tin well dan tekan-tekan seperti ini Agar mudah untuk dilepaskan Terima kasih telah menonton! Langkah berikutnya, letakkan nasi ayam hainan di atas piring seperti ini ya sobat Langkah berikutnya, tata ayam hainan di samping piring seperti ini ya Lanjut tambahkan beberapa sendok makan saus di atas ayam hainan Dan tambahkan sisa cincangan bawang putih goreng tadi ya Terima kasih telah menonton! agar tampilan nasi ayam hainan lebih menarik beri topping daun bawang dan rusletri yang sudah direndam dengan garam di atas nasi atau di atas ayam hainan nah sobat, nasi ayam hainannya sudah jadi ya siap disajikan sajikan nasi ayam hainan dengan sisa kaldu ayam tadi beserta saus ayam ya semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua jika sobat suka dengan video ini jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke media sosial sobat agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya selamat mencoba terima kasih ya sobat selamat menikmati terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton!